Intro Sebanyak empat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Cianjur Bakal mengisi panggung kontestasi pilkada 9 Desember 2020 nanti Empat bapak aslan yang mendaftar ke KPU ini yakni Lepi Ali Vilmansyah dengan gilar Budi Raharja atau yang disingkat dengan pilar Yang diusung dari partai PKB dan PKS Kemudian Muhammad Toha dengan Ade Sobari atau yang disingkat dengan HD Yang mendaftarkan diri dari jalur persorongan Lalu ada Herman Suherman dengan TB Mulyana Syahrudin Atau yang disingkat dengan BHSM Yang diusung dari partai koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, PAN, dan PPP Serta Oting Zainal Mutakin dengan Wawan Setiawan Atau yang disingkat dengan OTW Yang diusung dari partai Gerindra dan Demokrat Seperti apa tanggapan mereka? Yuk dengarkan curahannya Harapannya sih pemimpin yang jujur, adil, dan yang penting peduli sama rakyat sisi lah Gitu aja Bagi saya pemimpin seperti apapun itu baik Yang penting dia bisa membawa Cianjur ke arah perubahan yang lebih baik Dimana pemimpin disini saya mengharapkan pemimpin yang amanah Saya mau pemimpin Cianjur yang lebih memperhatikan SDM dan SDA masyarakatnya Ya seperti bagaimana semasyarakat tuh bagus Mimpin masyarakat tuh kan gitu kan Seperti janjinya aja gitu kan Yang pastinya jujur, adil, membuktikan janji-janji visi misinya Menyejahterakan rakyat Jadi sama rata Tidak hanya di satu titik Misalkan di titik A disejahterakan Nah disana tidak Menyejahterakan rakyatnya dengan rata Rakyat yang betul-betul melakukan kebijakan berpihak kepada rakyat Nah Sobat Cileks, itu tadi harapan dari warga Cianjur Mengenai bakal calon berparti dan berparti Cianjur Jadi intinya siapapun nanti akan memilih Mudah-mudahan bisa menjadikan Cianjur menjadi lebih hebat lagi Dan lebih maju Dan buat semua warga Cianjur Jangan lupa mencobos jangan benar Jangan sampai kalau put Tawas loh Jangan lupa mencobos jangan benar